Diselahkan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule mundur dari jabatannya dilontarkan oleh Mengkopol Hukam Mahfud E. Menurut Mahfud MD, mundurnya para eksekutif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas tragedi kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, bila Iwan Bule dan jajarannya tak mundur, maka moral mereka patut dipertanyakan. Melalui penyidikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh Mahfud MD, disimpulkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga berisi kesalahan dan pertanggung jawaban dari pihak-pihak terkait. Satu diantaranya adalah anjuran untuk eksekutif PSSI, termasuk Iwan Bule, agar mengundurkan diri. Lantaran berbentuk rekomendasi, Mahfud MD menilai waktunya jika anjuran tersebut tidak dijalankan. Hanya saja ia mempertanyakan moral dari Ketua Umum dan pihak eksekutif PSSI jika tetap menelak mundur. Kembali, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah tak akan melakukan intervensi terhadap PSSI sesuai ketentuan yang memang ada. Terdapat sejumlah poin yang ditegaskan oleh TGPF atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Poin yang ingin disampaikan oleh TGPF tersebut, yaitu PSSI, selaku Federasi Sepak Bola Tertinggi di Indonesia, harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah memakan ratusan korban jiwa. PSSI harus menunjukkan secara utuh buat defamil hubat, harus menjadikan PSSI mulai hari yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Untungnya seperti itu. Soal KLB gimana, Pak? KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta, ya bisa tenang sana. Pihak yang keluar, yang kuahnya nggak bisa untuk menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang sebanyak-banyak yang ada. Ya itu kan sifatnya rekomendasi. Apa harusnya rekomendasi kan? Rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Misalnya pada aturan, ya ada masalah supporter apa-apa revolusi. Nggak apa-apa revolusi, kita akan melakukan transformasi PSSI. Menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat Indonesia berapa kali sudah KLB. Ingat nggak? Sudah empat kali di era Nodin Halid sampai hari-hari dari 2012. Ini sudah empat kali. Menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya persentrasi bagaimana PSSI bisa dibaik. Kita menghargai masyarakat semua lapisan. Nggak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu supporter, perlu semua untuk memberi masukan agar PSSI jadi baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!